Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua gimana kabarnya Semoga senantiasa dalam lindungan keberkahan, kebaikan dan kesehatan dari Allah SWT Amin Oke kembali lagi ya di channel yang insyaallah semoga memberikan manfaat kepada kalian semua Yaitu tempat kita sharing Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita Oke let's get the ball rolling Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terkait ini nih Tahu gak ini apa? Pasti tau lah Dari kata-katanya atau dari tulisannya nih Fingertip Rose Oximeter LK88 Pasti udah ketahuan lah apa nih Yup, ini adalah fingerprint buat ngukur saturasi oksigen di dalam tubuh kita ya Jadi kebetulan saya baru aja mendapatin atau beli alat ini dari salah seorang karib saya ya Dan Alhamdulillah juga harganya gak terlalu mahal-mahal amat gitu Harganya hanya sekitar ya gak sampai 100 ribu lah pokoknya Ya jauh di harga pasaran Dan insyaallah sebelum saya beli juga saya tanya Untuk melakukan checking gitu ya Mas apakah bener itu asli apa enggak? Soalnya sekarang kan lagi marknya oximeter yang palsu gitu ya Cara untuk detectnya itu Kalau di social media itu dengan cara memasukkan Pencil atau ya yang bertentuk Yang bisa dimasukkan lah Nanti kalau ke detect itu berarti palsu Kenapa gitu? Soalnya ya masa benda mati bisa detect Oksigen kan impossible banget gitu ya Jadi salah satu caranya kayak gitu tadi Nah oke langsung aja kita ya Ini waktu saya beli Saya dapet ini kotak ini plus dapet baterai gratis Lumayan kan jadinya gak usah beli baterai Udah murah lagi insyaallah Dapet 2 baterai Dan dapet ini Kodis coba kita buka ya Unboxing Dapet apa aja ya Nah ternyata dapet ini Dapet gantungan Oke Terus ini Kemudian dapet Oximeternya tentunya Kemudian dapet Apa nih User menu Oke User menu Buat Cara-caranya Finger Finger pulse oximeter Is an economical and accurate method To detect pulse rate and blood Nah ternyata Untuk mendeteksi Detak jantung Dan juga Darah Maksudnya Nih Darahnya tuh Oksigen saturation By finger ya The small size is easy to carry It is suitable for daily use It is suitable for daily use Measuring your health At any time Ini Untuk Mengukur Oksigen Saturasi oksigen ya Kemudian Multifunction Digital pulse oximeter Can be used to measure pulse rate and blood oksigen saturation levels accurately Jadi untuk Mengukur detak jantung dan juga Saturasi oksigen di dalam darah Easy to read Support spu2 pulse and bar charge You can view your result Very clear with led display Jadi Sangat mudah untuk dibaca ya Dengan adanya led display disini Nanti berarti di led display ini Sangat mudah nantinya Untuk kita baca Kemudian Easy to use Equiparton reliable one button operation Just clip it onto your finger And turn it on At the press All the button Ultimately Power off After 5 seconds With When not it used Jadi Warn ternyata ini Automatic ya Ketika 5 detik Nggak dipakai Dia akan mati sendiri Covenant Warn 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 Nek Etc Cera Compact size Toximeter is lightweight And portable Menjelaskanlah Biasa Kemudian Spesifian Material Plastik Materialnya dari plastik Ini ya Block Oxygen Measure Range Zero to 100% Oxygen Measure Equality 70% 100% Plus Minus 2% Lestan Ini Terkait Kemudian Packing list Apa yang ada di packing Ini terkait Ada oximeter Ada user manual Tempun ada Lime yard Ya Lime yard Oke Terus Ini Operation insert To Triple A Petition Pay attention To better Polarity Indication Open Oximeter Press your finger In oximeter Press power button And wait for result Nah Ini Cara Operasional Kita sisihkan dulu Kotaknya Sorry Kotaknya Sudah Kayak Gini Kita sisihkan dulu Di sini Kemudian Operation Atau menu Book Atau user manual Kita sisihkan Di sini Kita menuju Starting point Kita ke Oximeter Nah Ini Di Pack cover Ada Ini Yang cocok Pake Triple A Battery Dikali Dua Ya Bisa kalian Lihat Nah Berarti Memang Membutuhkan Dua Battery Coba Kita Pasang Ya Oke E Woh Harus Hati-hati Berarti Bismillah Alhamdulillah 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 Karena Aku Lihat Ini Kan Aups Aku Lihat Ini Kan Si Yang Bagian Ini Biasanya Bagian Minus Ya Bagian Minus Ini Biasanya Bagian Plus Coba Kita Masukkan Bagian Bagian Susah Seria Guys Yang penting Dia Kan Coba Dulu Ya Mau Nyala Ya Ada Something Wrong Disini Coba Kita Oh Bersedia Keluar Lagi Something Wrong Here Dan Kalau Kelihatan Oh Sorry Ini Ternyata Plus Yang ini Minus Bro Ini Enggak Melulu Ya Yang Bentuknya Kayak Gini Selalu Minus Ternyata Bisa Plus Juga Yang Satunya Kayak Gini And Then Another Kayak Gini Oh Gini Ini Gini Baru Dia Bisa Cetek Coba Kita Kita Tekan Tombol Dan Ternyata Nyala Bro Masya Allah Pasang Tadi Post Oximeter Something Wrong Ya Ini Tulisannya Disini Post Oximeter Tapi Ininya Disini Nah Sekarang Kita Coba Masukkan Jari Kita Dia Bakal Bekerja Nggak Ya Wow 94% Katanya Harus Minimal 95 Berarti Ini 95 Sebut Sempat Khawatir Kali Giga Ini Malah Alat Ini Malah Bikin Khawatir Ya Kalau Sampai 95 An Gitu Ya Nggak Ini 96 Alhamdulillah Apa Cuman Segini Ya Kurang My My Oxygen Saturation Slow Atau Gimana Ya Coba Kita Yang Yang Lain Ini Ini 94% Oh 99% Oh Berarti Quite good Ya Karena Saturasi Oksigen 97 98 Good Nah Easy Easy Ya Sangat Mudah Dan Praktis Dan Ini Kalau Dibaca Baca Katanya Tuh Kan Saat Ini Kan Jamannya COVID-19 Ada Istilah Happy Hipoksia Dimana Kita Tuh Dihawatirkan Saturasi Saturasinya Itu Rendah Dan Kita Tidak Merasakan Apa Apa Nah Salah Satu Cara Untuk Fast Detection Ya Deteksi Secara Cepat Kalau Kita Saturasinya Rendah Atau Enggak Dengan Membeli Alat Ini Maka Alat Ini Bisa Dibilang Diperlukan Maupun Enggak Tapi Kayaknya Kalau Di Musim Kayak Gini Untuk Jaga Jaga Kayaknya Perlu Ya Untuk Checking Yanodubila Bintarik Jangan Sampai Kita Kena Jadi Ya Itu Saja Bro And Guys Kita Tinggal Masang Ininya Biar Lebih Astatik Gitu Ya Oke Aku Jadi Penasaran Antara Kiri Dan Kanan Apakah Bisa Terjadi Perbedaan Ya Coba Kita Cek Kalau Itu Kan Tangan Kiri Saya Tadi Ya Kalau Tangan Kanan Bakal Beda Ya Alhamdulillah Berarti Good Bagus Alhamdulillah Dan Saya Rasa Itu Dulu Ya Untuk Review Kali Ini Semoga Memberikan Menefaat Dan Saya For Your Information Saya Dapat Alat Ini Juga Cukup Murah Dari Karib Saya Sendiri Jadi Pokoknya Under 100 1000 Di bawah 100 Ribu Jadi Kalau Memang Ada Yang Mau Nitip Kayak Gitu Jadi Silahkan Aja Chat Atau Kirim Pertanyaan Gitu Ya Di kolom Komentar Nanti Insyaallah Bisa Saya Bantu Untuk Beli Kayak Gitu Insyaallah Amanah Ya Karena Saya Sudah Ini Saya Sudah Buktikan Sendiri Dan Insyaallah Memang Ini Asli Ini Kayaknya Saya Harus Secara Sendiri Ngecek Nih Kalau Dimasukin Pencil Atau Masukin Bullpoint Dia Bakal Jetek Nggak Nah Saya Sudah Nyiapin Bullpoint Kemudian Coba Kita Masukkan Kesini Dan Apakah Dia Akan Bereaksi Simeternya Tenggak Ya Aman Ya Berarti Ya Tuh Nggak Ada Ditak Jantung Ya Berarti Ini Aman Coba Kita Ganti Sama Tangan Kita Ya Tuh Ada Ditak Jantung Ya Alhamdulillah Berarti Insyaallah Alhamdulillah Amanah Dan Alat ini Bisa dipergunakan Dengan baik Oke Itu saja Teman-teman Dan Kita tutup dulu ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kalian Semua Senantiasa Dalam Mindungan Kembaikan Dan Keberkahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Tempat kita sharing Tempat sharing Buat kita Kita Tempat kita sharing Tempat sharing Buat kita Kita Tempat sharing Tempat sharing Tempat sharing